Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Raka Adi Bistirah Ketika 2017 3315 saya Mas Prati SD dari Universitas Pria Kudus kali ini kita akan belajar tentang matematika pada pertemuan kali ini kita belajar tentang kelas bangun belajar dan kelas ketupat nah untuk kelas dan selesinya yaitu kelas 6, selesai 1 secer kenjam secer kenjam adalah ski yang 4 yang visi-visi berada banyak segejar dan sama banyak serta dustut yang berada di depan sangat besar cicer kenjam tentunya seperti ini ya pada titik A, B, C, dan D untuk mencari luas cicer kenjam sebagai berikut yaitu luas cicer kenjam sama dengan alas digali dengan TG seperti itu untuk benda yang untuk benda yang berbentuk untuk jajar kenjam di kehidupan kita sehari-hari dapat benda untuk seperti ini yaitu kue kue haji kue tradisional dan ada juga warna yang berbentuk seperti cicer kenjam dengan kue haji padu seperti cicer kenjam juga ada makanan tradisional yaitu kue kue ini Nah, untuk contoh soalnya, yaitu ini Itulah luas di seginjang dengan alas 26 cm dan tinggi 17 cm Nah, sebab luas sama dengan alas di tali tinggi Luasnya yaitu 26 x 17 cm sebagai tinggian Maka, didapat luasnya 442 cm persegi Nah, untuk contoh soalnya, atau soal yang bisa kalian coba Dapat kalian memperhentikan video ini atau mempaus video ini Lalu kalian coba kerjakan di buku kalian masing-masing Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu belah ketupat Belah ketupat adalah cicat genjang yang disini-sini sama panjang Secara belah ketupat juga menggunakan kepas Coba kita perhatikan gambar di samping ini Ada titik A, B, C, D Dan D1 juga D2 AC disebut diagonal 1 Diagonal 1 A, C Sedangkan BD disebut diagonal 2 B, D dan D yaitu diagonal 2 Untuk mencari luas belah ketupat Sebagai berikut yaitu luas belah ketupat Sedangkan dikali diagonal 1 Dikali dengan diagonal 2 Nah, untuk contoh benarnya yang berbentuk belah ketupat Dalam bidang saya hari yaitu seperti ini Ada cetakan untuk telur yang berbentuk belah ketupat Nah, ini ketupatnya Bentuknya ketupat Nah, ini atau yang ini yaitu Yang rambut-rambut lintas Yang berbentuknya juga belah ketupat Nah, untuk contoh soalnya Seperti ini Diketahui panjang diagonal-diagonal Sebuah belah ketupat Berturut-turut 12 dan 9 cm Untukkan luas belah ketupat tersebut Kita jawab yaitu Luas sama dengan setengah Dikali dengan diagonal 1 dan diagonal 2 Yaitu luas setengah Dikali 12 Dikali 9 cm Nah, luasnya yaitu 54 cm persegi Nah, untuk soalnya Bisa kalian Perhentikan atau pause video ini Dan kerjakan soalnya ini di buku kalian Nah, cukup kekian Materi kita pada kali ini Tentang luas Bangun jajan-jajan Dan belah ketupat Semoga kalian paham Kalau kalian tidak paham Kalian bisa beri komentar di bawah Atau pertanyaan Seperti tentang luas Bangun jajan-jajan dan belah ketupat Kalau bisa Nanti akan saya Atau saya Jawab satu persatu Terima kasih Dan mohon maaf Kalau bila ada yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya